Lakukan ini ketika sahur, kata Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia adalah tanda calon ahli surga yang beraktifitas di bumi saat bulan ramadhan Siapa mereka itu? Perhatikan Quran surah ke-51 ayat 18 Wabil as-hari hum yastaghfirun Ada orang-orang penghuni surga itu yang aktivitasnya saat di dunia di waktu sahar Wabil as-hari hum yastaghfirun Mereka banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Siapa mereka ini? Kembalikan ke ayat 15 Ada orang-orang takwa yang akan masuk surga, surganya spesial Jadi orang yang biasa istighfar di waktu sahar, di waktu sahar itu surganya spesial Kata Allah, mereka akan tinggal di taman-taman surga Keunggulan yang kedua, mereka akan langsung mendapatkan kenikmatan surga dari Allah tanpa perantara Jadi bisa menatap Allah tanpa hijab Nanti di hari kiamat, saat kembali kepada Allah Nanti ayat yang di Quran, surah 75 Ayat ke-22 sampai dengan 23 Ada orang yang wajahnya berbinar, gembira sekali Bukan karena masuk surganya Bukan karena surganya Karena bisa menatap Allah langsung tanpa hijab Siapa di antara mereka itu? Inilah yang saat di dunia punya kebiasaan istighfar Istighfar di waktu sahar